Halo guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini saya akan review air cooler ya guys. Ini merek sub dengan tipe PJA36TYB. Ini air cooler ya guys, merek sub, tipenya PJA36TYB. Ini berkisar harga Rp 1.100.000-Rp 1.250.000. Ini tergantung dari promo setiap toko masing-masing ya guys. Air cooler ini berwarna black atau hitam. Dan juga air cooler ini terdapat dua varian warna ya guys. Itu hitam dan putih. Nah untuk saat ini saya akan review berwarna hitam ya guys. Air cooler ini sudah memiliki remote control ya guys. Ada remote-nya. Oke, kita balik. Nah fitur-fitur air cooler ini terdapat di unit luar kardus. Yang pertama, satu unit dilengkapi remote control dan tampilan LED. Arah anginnya mengaktifkan mode sirkulasi udara secara horizontal kanan-kiri. Untuk jumlah airnya. Ini 6 liter ya guys ya. Maksimal 6 liter. Ini ada timernya. Timernya menghidupkan secara otomatis dari 1 hingga 15 jam. Untuk listriknya sangat hemat sekali karena air cooler ini memakan 65 Watt. Dan juga memiliki 4 kecepatan. Membusan anginnya guys ya. Nah yang paling penting ini sudah free atau sudah dapat 4 unit kantong es untuk performa lebih dingin. 1 unit tangki air yang mudah dilepaskan. Portable pegangan dan roda agar mudah dipindahkan. Dan juga tegangan listriknya 220 V sampai 240 V ya guys ya. Ini seperti ini. Ini penyejuk udara ya guys. Oke mari kita buka air cooler ini guys. Ketika dibuka bagian atas air cooler ini. Ini terdapat kartu garansi. Dan buku manual. 1 unit remote control dan baterai ya guys ya. Ini baterainya baterai kecil. Dan juga ini sudah dapat di atasnya terdapat 2 unit kantong es. Atau es pack ya guys. Ini sudah dapat 4. 2 lagi nya terdapat di bagian bawah ya guys ya. Di bagian bawah unit air coolernya. Oke kita buka. Nah unitnya seperti ini guys. Oke guys ini bentuk air cooler. Tipenya PJA 36TJB. Seperti ini guys ya. Ini bagus sekali. Ini masih dilakban. Oke ini terdapat 4 roda. 4 roda guys ya ada di bawah. Nah ini filternya. Nah ini filternya dapat dilepas. Cuma harus menggunakan screw atau obeng ya guys ya. Ini obeng kembang. Atau enggak obeng plus. Ini bisa. Ini dibersihkan. Hanya filternya aja guys ya. Jangan dalamannya. Nah ini ada peringatannya juga. Peringatannya silahkan cabut kabel power sebelum membersihkan unit atau menambahkan air pada unit. Jangan membuka atau mengambil evaporator ketika mesin bekerja. Silahkan membersihkan evaporator filter. Dan tanggai air mengikuti petunjuk pada buku manual. Oke ini juga bisa diangkat ya guys ya. Barangkali mau diangkat. Ini pakai ini guys. Ini sangat bagus sekali guys. Oke guys ini dari swing air cooler PJA 36TJB. Ini untuk swingnya. Hanya bisa kanan kiri ya guys yang ada di dalam sini. Kalau untuk atas bawahnya. Kita atur manual. Atur manualnya juga. Ini ada tandanya guys. Jadi harus ngangkat atas bawahnya ke bagian sini ya guys ya. Tuh biar enggak patah guys. Jadi jangan asal sembarang kayak gini aja guys. Ditakutkan patah. Jadi ada tandanya seperti ini. Ada tiga garis untuk menaikkan atau menurunkan si swing ini. Di bawah juga ada. Oke. Untuk membuka tanknya kita tarik aja. Membuka tanknya kita tarik aja. Ini si busanya bisa kita ambil. Dan juga masukkan gel ini guys. Atau air pack. Air pack ini harus terlebih dahulu dibekukan di dalam freezer lemari es ya guys ya. Atau enggak freezer wok. Ini ketika udah beku masukkan ke dalam. Seperti ini bisa atau enggak seperti ini bisa guys. Ini terdapat 4 S pack ini. Ini dua-dua aja guys. Duanya untuk bergantian atau refill. Nah untuk kapasitas airnya. Ini bisa disesuaikan. Kapasitas airnya maksimal 6 liter guys. Jadi enggak usah melebihin si batas ini ya guys ya. Jadi disesuaikan aja ada minimal maksimalnya. Oke. Oke. Kita coba dulu guys. Coba dulu. Oke guys. Kita coba dulu. Ini udah dicolokkan ke dalam. Colokan listrik ya guys ya. Ini terdapat on off. Nah ketika kita pencet on off. Ini sudah bekerja nih guys. Ini kecepatannya di satu. Nah ini kita bisa rubah-rubah guys. Ininya. Disesuaikan aja dengan. Posisi badan kita. Atau enggak. Yang sering. Dilaluiin orang guys ya. Nah kita satu-satunya guys. Ini pendingin. Pendingin. Biar lebih cepat dingin. Ini bisa pendingin diaktifan. Atau nonaktif. Ini waktu juga bisa disesuaikan guys. Satu jam. Timer ya guys. Dua jam. Satu jam dua jam. Empat jam. Sampai empat jam guys ya. Bisa disesuaikan. Nah ini lapan jam. Maksimalnya lapan jam guys. Oke. Ini pilihannya. Ada pilihan. Lebih cepat. Malam. Sama yang normal. Ini kecepatan kipasnya. Bisa satu. Dua. Tiga. Maksimal empat ya guys ya. Nah ini. Lebih kenceng. Suaranya terdengar ya guys. Ini empat. Arang angin juga. Bisa dikondisikan. Nah ini swingnya. Kanan kiri. Oke guys. Oke guys. Kelihatan ya guys ya. Ini. Suingnya kanan kiri. Oke guys. Ini guys. Ini kita. Pendingannya diaktifkan. Arang swingnya kanan kiri. Kecepatan kipasnya. Di angka empat. Oke guys. Sekian dulu. Review dari. Air cooler shop ini. Dengan tipe. PJA. 36TYB. Ini berwarna hitam. Bila mana ada pertanyaan. Dengan air cooler ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Bila mana anda suka. Dengan channel ini. Silahkan bantu. Subscribe. Dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.